Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 6 Agustus 2022 Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ketujuh, ayat pertama, dan yang kedua yang demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Renungan pada hari ini diberi judul Menghakimi Berdasarkan Penglihatan. Jemaat Indikasi Tuhan, saat ini kita menghadapi sebuah tren, di mana grup WhatsApp seringkali dipakai untuk memberikan ucapan. Baik itu ucapan selamat ulang tahun, selamat menempuh hidup baru, selamat wisuda, selamat atas kelahiran anak, bahkan ucapan turut berduka cita pun juga kerap kali mewarnai WhatsApp grup kita. Suatu kali, ada dua orang pemuda bertemu. Kebetulan mereka satu SMA dan juga satu gereja, sehingga ada banyak grup WhatsApp yang mempertemukan keduanya. Pemuda yang satu selalu rajin memberi ucapan di grup WhatsApp, bahkan tidak jarang ia adalah orang yang pertama kali mengucapkan. Sedangkan temannya yang satunya lagi sepertinya sangat jarang, bahkan tidak pernah memberi ucapan di grup. Lalu, ketika kedua pemuda ini bertemu, pemuda yang satu bertanya, Temannya dengan santai menjawab, Aku memang tidak pernah memberi ucapan di grup, tetapi apakah kamu tahu kalau aku menghubungi setiap orang secara pribadi? Bahkan, aku mengucapkan doa untuk mereka ketika aku hendak tidur. Temannya pun tertunduk malu. Ia dua kali merasa bersalah. Yang pertama, ia merasa bersalah karena ia telah mengira temannya tidak peduli. Kemudian, ia semakin lagi merasa bersalah karena dia ingat, Bahwa ia hanya sekedar mengucapkan kata-kata manis, tetapi tidak sungguh-sungguh berdoa. Ia menghakimi temannya hanya berdasarkan penglihatan. Cuma hati dikasih Tuhan, seringkali kita terpancing untuk menjadi si pemuda ini. Karena kita tidak melihat, kita mendapatkan alasan untuk yakin bahwa sesuatu tidak benar. Kalau sebuah kebenaran harus selalu bisa dibuktikan secara penglihatan, maka barangkali berita kebangkitan Kristus masih diragukan sampai hari ini. Tetapi Yesus berkata dalam Yohanes 20-29, Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya. Hendaknya, penglihatan kita yang terbatas ini tidak kita jadikan sarana utama untuk menghakimi sesama kita. Jangan menetapkan standar-standar yang hanya berdasarkan penglihatan kita sendiri. Seperti teguran Yesus terhadap orang-orang farisi yang kita baca tadi, penglihatan kita mudah sekali membuat kita jatuh pada keinginan untuk menghakimi sesama kita. Padahal, dibalik itu semua, ada sangat banyak hal yang tidak kita ketahui. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, bahwa diri kita terbatas untuk mengerti keseluruhan fakta. Ada banyak hal yang tersembunyi di dunia ini. Untuk itu, jangan mudah menghakimi hanya karena kita melihat. Namun, hendaknya kita berhikmat dalam melihat. Sehingga, melalui penglihatan kita, kita semakin punya banyak pertimbangan dan juga kebijaksanaan untuk mengolah informasi. Selamat berproses, menjadi pribadi yang berhikmat melalui penglihatan kita akan hal-hal yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena engkau mengingatkan kami melalui kebenaran firmanmu. Engkau mengajarkan kami agar kami tidak menghakimi sesama kami berdasarkan penglihatan kami semata. Karena kami tahu bahwa tubuh kami begitu terbatas, kami tidak mengerti banyak hal, tapi engkau yang mengerti begitu banyak hal yang di luar kemampuan kami. Karena itu, ajar kami untuk memohonkan hikmat kepadamu agar di dalam setiap pikiran perkataan dan perbuatan kami, kami selalu mendapatkan petunjuk daripadamu. Terima kasih ya Tuhan ke dalam tanganmu. Kami menyerahkan aktivitas kami pada hari ini. Amin. Terima kasih telah menonton!